Shalom, salam damai sejahtera, salam sehat, apa kabar? Saya berharap ibu bapak, saudara semua berada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Kita akan mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan di hari ini, di hari Jumat tanggal 18 Juni 2021. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan roh kudus kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan di saat ini, sebelum kami menjalani aktivitas kami, kami hendak sejenak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan roh kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, mengarahkan setiap langkah kami sehingga kami tidak sesat dalam jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengar. Amin. Sabda firman Tuhan hari ini didasarkan pada Yesaya pasal 59 ayat 14 dan 15. Yesaya 59 ayat 14 dan 15 yang mengatakan, Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersanung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Jayabaya adalah Raja Kediri yang sangat terkenal. Yang sangat terkenal dengan ramalan-ramalan di masa depan. Ia pernah menyatakan bahwa pada suatu masa, pada suatu waktu, akan terjadi di mana orang yang salah itu mulia, dan orang yang jujur itu hancur. yang salah mulia, yang jujur hancur. Dan apa yang diramalkan Jayabaya, seorang Raja Kediri itu, banyak juga ternyata terjadi di saat ini. di mana orang yang melakukan kebenaran justru hancur atau dihancurkan oleh orang lain. Sedangkan orang yang melakukan kesalahan, mungkin mereka hidup mulia. Mungkin mereka hidup mapan. Mungkin mereka berlimpah-limpah dengan kekayaan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dan membaca firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yesaya 59 ayat 14 dan 15, kita menangkap bahwa apa yang diramalkan oleh Raja Jayabaya itu sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Raja Jayabaya hidup. dan menulis Alkitab. Dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 14 dan 15, disitu dituliskan, Sang Nabi mengatakan bahwa umat Allah mereka senang melakukan yang jahat. Mereka melakukan yang tidak adil. Mereka menginjak-ninjak hukum, hukum Tuhan. Dikatakan hukum telah terdesak ke belakang. Keadilan berdiri jauh-jauh. Kebenaran tersandung di tempat umum. Dan ketulusan ditolak orang. Segala yang baik itu justru ditolak, dibuang. Dan dikatakan kebenaran telah hilang. Dan yang terjadi adalah siapa yang menjauhi kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan justru menjadi korban rampasan. Orang yang melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan, justru mengalami akan kehancuran. Mereka dihancurkan. Mereka ditindas. Mereka diasingkan. Dan itu terjadi dalam kehidupan umat Allah. Yang benar justru dihancurkan. Tetapi yang salah, yang tidak adil justru dicunjuk. Tetapi Nabi Isaya menyatakan suara Tuhan. Bahwa Tuhan tidak berkenan dengan semuanya itu. Ketika kebenaran dibuang, dihancurkan, ditolak. Sedangkan yang salah, yang jahat, yang tidak adil justru dijunjuk. Maka Tuhan melihat itu sebagai suatu kejahatan. Tuhan melihat itu semua sebagai suatu dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. ketika kita melihat kecenderungan kehidupan manusia di saat ini. Melakukan yang tidak adil. Mereka senang melakukan yang jahat. Mereka senang melakukan yang tidak benar. Kita sebagai orang beriman, kita tidak boleh mengikuti cara hidup mereka. kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita tidak boleh ikut-ikutan melakukan kejahatan. Kita tetap harus hidup dalam kebenaran. Melakukan yang adil. Mungkin kita akan disingkirkan. Mungkin kita akan diasingkan. Bahkan mungkin kita akan dibuang. Dihempaskan. Kita mungkin akan dilenyapkan. Tetapi apapun resikonya kita sebagai orang yang beriman tetap harus menjunjung tinggi kebenaran keadilan. Kita harus tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. melakukan yang baik benar dan adil. Dan kita harus berkomitmen untuk meninggalkan segala yang jahat. Mungkin kita akan melihat bahwa orang yang jahat orang yang melakukan ketidakadilan justru hidupnya mulia justru mereka berlimpah kekayaan mereka hidup mapan. Kita tidak boleh iri terhadap mereka. Kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak senang. Dia tidak menyukai orang-orang yang melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, orang-orang yang melakukan kejahatan. Di mata Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan ketidakbenaran dan ketidakadilan adalah orang-orang jahat. Dan orang-orang seperti itu tidak akan bertahan dalam kehidupan. Mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Mereka akan dilenyapkan selama-lamanya. Mari kita tetap hidup dalam kebenaran dan keadilan. Walaupun mungkin kita mengalami kehidupan yang penuh dengan perkumulan. Mungkin kita disingkirkan, mungkin kita tidak akan mendapatkan kekayaan, mungkin kita tidak akan mendapat jabatan, tapi tetap lakukan yang benar, yang adil. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktifitas, Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap membimbing, menuntun, menguasai kami agar kami tetap hidup dalam kebenaran dan keadilan. Kami melakukan yang baik. Kami meninggalkan segala yang jahat, yang tidak benar dan tidak adil. Ketika kami melihat orang yang tidak adil, tidak benar, hidup mapan, hidup mulia. Jangan biarkan kami mengingini kehidupan seperti itu. Biarlah kiranya kami tetap hidup dalam kebenaran dan keadilan. Kami tetap melakukan yang baik, kami tetap melakukan firman dan kehendakmu. Walaupun untuk semuanya itu, kami mungkin tidak akan mendapat apa-apa. Mungkin kami akan disingkirkan, mungkin kami akan dijauhi, mungkin kami akan dimusui. Biarlah kiranya kami tetap melakukan yang baik, yang benar dan adil. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap membimbing, menuntun, menguasai kami agar kami tetap melakukan yang benar, adil dan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.